Satu orang meninggal dunia dan lima orang lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat diserang kawanan lebah saat beraktivitas di ladang. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh dan menjalani perawatan di Puskesmas Bumijaya dan Ruang IGD RSUD Dr. Susilo Selawi. Jenis lebah yang menyerang para petani ini adalah tawonggung atau lebah besar dengan jumlah yang sangat banyak. Warga yang tengah berada di ladang pun kaget karena tiba-tiba langsung diserang kawanan tawon tersebut. Nah, lahirnya ngundon. Dia ngikut aja. Usai mendapatkan laporan dari warga PMI dan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal langsung mendatangi lokasi. Namun mereka belum bisa melakukan pembasmian sarang lebah karena lokasi sarang selalu berpindah-pindah dan berada di dalam hutan dengan medan yang cukup sulit. Di mana korban tersengat lebah di tengah sawah dan untuk lebah ini tidak punya rumah. Jadi tidak punya sarang, lebah tidak punya sarang, jadi lebah itu selalu berpindah-pindah. Tetapi lebah ini dia punya sifat pendendam. Jadi sekali dia menyengat, dia akan menyengat terus. BBBD Kabupaten Tegal menghimbau kepada warga yang hendak ke ladang untuk berhati-hati. Karena kawanan lebah selalu berpindah-pindah, warga diimbau agar membuat pengasapan agar lebah tidak menyerang kembali. Triono Saifuloh melaporkan untuk NET.